Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat bakso goreng kentang Sangat renyah dan super enak Super simple buatnya Rasa pun tetap nagih dan istimewa Serta bisa di frozen tentunya Ini hasilnya, kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Enak banget ini, yummy banget Mantep banget pokoknya Haris dicoba resepnya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini, langsung saja check it out Bahan-bahannya, 1 putih kentang atau 120 gram 50 gram tepung tapioca 50 gram tepung maizena 25 gram Atau 1 sendok muncung tepung terigo Untuk bumbunya, 1 sendok makan bubuk bawang putih 1 sendok makan garam 1 sendok makan masako atau pun roiko Cara membuatnya, kentang kita cuci bersih Kemudian kita kupas Kita potong dadu, lalu kita kukus hingga matang Kemudian kita haluskan saja Memakai saringan seperti ini Agar lebih cepat Memakai ulukan juga boleh Opsional sesuai selera Setelah benar-benar halus Kita sisihkan dahulu Kemudian tambahkan Tepung maizena Tepung tapioca Bawang putih bubuknya 1 sendok makan atau 1 saset Garam, masako atau pun roiko Tepung terigunya, jangan lupa Merica, bubuknya, lada bubuk maksudnya Boleh diulek sendiri atau yang jadi Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tuangkan 100 ml Air panas Yang baru mendidih Aduk hingga tercampur rata Karena masih panas Ngaduknya pakai sendok ya guys Dan ini sudah tercampur rata Tinggal kita bulat-bulatkan saja Sesuai selera Terima kasih Ini sudah selesai Membulatkannya Kemudian didihkan air Jika airnya sudah mendidih Kita masukkan bulatan bakso tadi Tebus hingga mengapung Biasanya 20-30 menit sudah mateng ya guys Dan sudah mengapung Ini saya tutup Biar cepat mateng Dan ini saya aduk Biar tidak lengket ke dalam pancinya Kalau lengket jadi tidak pernah ngapung ya guys Padahal sudah mengapung dan mateng Nah seperti ini Ini sudah mengapung Dan warnanya pun sudah tidak putih banget lagi ya guys Ada warna kuning-kuningnya seperti ini Biasanya sudah mateng Kemudian kita angkat Dan kita dinginkan Setelah benar-benar dingin Baru kita belah Karena kalau belum dingin Biasanya lengket dan lebih susah Kita belah saja menjadi Empat seperti ini Jika ingin lebih banyak juga boleh Opsional sesuai selera Lakukan pembelahan sampai selesai Untuk yang di-frozen Tidak perlu dibelah Langsung saja Masukkan ke dalam wadah tertutup Kemudian simpan di dalam freezer Ketika akan menggoreng Biarkan suhu dingin Baru kita goreng Karena saya membuatnya hanya sedikit Jadi saya goreng semuanya Setelah semuanya dibelah Dan belahnya itu Jangan sampai habis ya guys Jangan sampai lepas Seperti ini Kita masukkan saja tepung Beras Biar tidak lengket Jadi bisa mekar gitu Soalnya kalau tidak Dikasih tepung beras begini Biasanya Akan lengket kembali Jadi bekas belahannya itu tidak ada Nah tekan-tekan pasunya Agar sedikit melebar Dan tidak terlalu banyak Tepung berasnya juga Setelah selesai Panaskan minyak Dengan api sedang Goreng sampai kuning Kecoklatan Ini sudah kuning kecoklatan Kita angkat Dan kita tiriskan Sudah jadi ya guys Kita hidangkan saja Memakai saus Ataupun kecap juga boleh Mayonnaise juga boleh Opsional sesuai selera Itu tadi Cara membuat Bakso goreng kentang Super lembut Dan super enak Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video